Kita balik ke informasi lainnya pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Distruk Capil Kabupaten Bandung memusnahkan puluhan ribu kartu tanda penduduk elektronik yang sudah rusak dan tidak berlaku atau infalit di halaman kantor Distruk Capil. Pemusnahan tersebut pemirsa untuk menghindari penyalahgunaan terutama praktek curang terkait dengan pemilu 2019. Pemusnahan serupa tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bandung, namun juga di wilayah lain, salah satunya di Cimahi. 29.389 keping kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL yang sudah rusak dan tidak berlaku atau infalit dikumpulkan dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Puluhan ribu KTP tersebut dimusnahkan dengan cara digunting atau dilubangi terlebih dahulu, kemudian dibakar di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Pemusnahan dilakukan berdasarkan perintah Menteri Dalam Negeri, diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan, terutama praktek curang terkait pemilu 2019, dan keperluan bank. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan KTP yang sudah rusak ini, diharapkan dengan dibakar semuanya akan hilang. Pesah kuasa sangka tentang keberadaan seringat dikhawatirkan disalahgunakan. KTP yang sudah rusak atau invalid digumpulkan dari periode 2011 sampai 2013 dan habis masa berlakunya di tahun 2018. KTP terbanyak berasal dari Kecamatan Bale Enda. Sementara itu di Cimahi, 5031 blanko KTP elektronik rusak dan invalid dimusnahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi. Pemusnahan disaksikan kepolisian Resort Cimahi. Keseluruhan blanko KTP elektronik yang rusak dan invalid digumpulkan dari tiga kecamatan di Kota Cimahi. Seluruh blanko KTP yang bekas atau invalid itu harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Jadi kami melakukan itu sesuai dengan instruksi Bapak Menteri, kegaraan Bapak Menteri. Untuk kali ini di blanko KTP itu berasal dari tiga kecamatan, Ketamatan Cimahi, Utara, Tengah, dan Selatan, serta dari Dinas. Total semuanya adalah 5031. Pemusnahan blanko elektronik yang rusak dan invalid ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan orang yang tidak bertanggung jawab jelang pemilihan umum atau pemilu. Lezitya Prasaja, Agi Muhammad Gifari, Bandung TV